Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel Mas Vincent Di video kali ini Saya lagi Ngecek kulkas satu pintu ya Jadi untuk kulkas satu pintu ini Dia gak dingin Dan katanya juga Disini kulkasnya nyetrum Teman-teman ya Jadi disini saya coba Langsung cek ya Ke bagian belakang Nah disini saya cek Di bagian mesin kompresornya teman-teman ya Jadi ini kita lagi Buka Tutup dari Air pembuangannya Karena katanya kemarin Dari air pembuangan ini Lupa teman-teman ya Jadi gak pernah dikontrol Sehingga airnya itu masuk Ke bagian PTC open overload Teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung Coba bongkar aja Dan kita akan cek Apakah Memang dari Mesin kompresornya itu sendiri Ya Yang memang Kompresornya rusak Dan nyetrum teman-teman ya Nah disini Nah disini Sudah kelihatan ya Nih Saya sudah kelihatan Bahwa di bagian PTC overloadnya Sudah kebakar Teman-teman ya Nah ini Ini sampai kebakar nih Teman-teman ya Karena Air itu Masuk ya Ke bagian Relay Ataupun overloadnya Nah ini Nah ini ya Disebabkan karena Gak pernah Kontrol ya Gak pernah Kontrol Saluran Pembuangan Airnya Sehingga Air Pembuangan tadi Mengenai Di bagian PTC overloadnya Teman-teman ya Nah ini yang Menyebabkan Kerusakan pada Bagian-bagian Dari komponen Kulkas Satu pintu Nah ini Sudah jelas Teman-teman ya Sudah jelas Dan Pasti ini Sudah Rusak Teman-teman ya Jadi Sudah kebakar Seperti ini Dan di bagian Relay pun Juga Seperti ini Teman-teman ya Jadi Ini harus Kita ganti Kalau memang Mesin Kompresornya Ini Masih Bisa Kita tangani Mudah-mudahan Ini masih bisa Teman-teman ya Tapi kalau Misalkan Gak bisa Ini nanti Kita ganti Mesin Kompresor Yang baru Untuk Di bagian Bimetal Di bagian Relay Ini masih Aman Tapi Di sini Di bagian Overload Ini sudah Kebakar Teman-teman ya Jadi Untuk Teman-teman Semua Usahakan Untuk Memperhatikan Untuk Saluran Pembuangan Air Teman-teman ya Biar Biar Tidak Seperti Ini Kita Akan Coba Cek Langsung Kita Coba Cek Langsung Apakah Di bagian Mesin Kompresor Itu Sendiri Shot Atau Tidak Oke Bentar Nah Ini sudah Shot Teman-teman ya Jadi Sudah Shot Ini menandakan Bunyi ya Nah Ini sudah Shot Artinya Di sini Untuk Di bagian Mesin Kompresor Itu Sudah Tidak Bisa Kita Pakai Oke Jadi Seperti itu Jangan lupa Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai